Untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik serta bertindak cepat mengurai kepadatan arus lalu lintas, Direkturat Lalu Lintas Polda Jabar memasang 60 unit CCTV di ruas tol Cisumdawu. Pemasangan 60 unit CCTV di sepanjang tol Cisumdawu dimulai dari titik res area sementara, daerah rawan dan gelap yang masih minim lampu penerangan. Di lantas Polda Jabar, Kompes Pol Wibowo menjelaskan pemasangan 60 CCTV agar dapat memantau pergerakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik serta menjamin keamanan pemudik yang berada di res area sementara tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu sendiri telah resmi dioperasikan sejak tanggal 15 April, namun operasional tol Cisumdawu sendiri masih dibatasi. Rencananya tol akan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore karena masih minim sarana-prasarana penunjang. Kita mau nambah CCTV khususnya di jalur-jalur yang memang menjadi trouble spot. Karena ada beberapa titik yang memang dia cukup gelap, kemudian ada pemanfaatan jalur B sebagai res area sementara, itu juga perlu kita untuk membantu memantau tingkat keamanannya. Termasuk kita memfasilitasi beberapa item kebutuhan masyarakat seperti SPBU Mini.